Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada konten kali ini kami akan membahas tentang contoh dari Penilaian Perkembangan Anak Usia Dini Jadi penilaian perkembangan ini adalah Rangkuman penilaian dari hasil pengamatan kita terhadap peserta hidup kita Rangkuman dari checklist, catatan anekdot maupun penilaian hasil karya Setiap hari yang kita nilai dengan RPPH yang telah kita buat Kemudian kita rangkum dalam suatu bentuk penilaian Perkembangan Anak Usia Dini Langsung saja disini contoh yang kami buat adalah dalam format Excel ya Bunda Jadi kita bikinnya adalah per nama siswa Ya ini contoh saja Jadi nama siswa putri kelompok PKB Kemudian untuk penilaian untuk bulan Januari tahun 2021 Jadi kita asumsikan ini adalah contoh untuk penilaian semester 2 Yang pertama ini ada nomor ya Kolom yang pertama nomor kemudian program pengembangan Pertama ini ada program pengembangan Jadi program pengembangan ini ada 6 aspek ya Bunda Kita vispain dulu agar di scroll ke bawah tidak hilang ya headernya Kita vispain Oke untuk program pengembangan ini ada 6 aspek ya Yang pertama adalah aspek nilai agama dan moral Kemudian ini yang kedua aspek motorik Yang ketiga kognitif Kemudian yang keempat bahasa Kemudian Yang kelima sosial emosional Dan yang terakhir adalah aspek seni Ya ini 6 program pengembangan Kemudian setelahnya ini kolom Oke untuk kolom kompetensi dasar atau indikator Jadi yang kita highlight warna kuning ini adalah kompetensi dasarnya ya Kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum 2013 Kemudian yang di bawahnya ini adalah penjabaran untuk indikator Untuk setiap masing-masing kompetensi dasar Oke satu-satu ini ada 2 indikator Kemudian poin 1-2 ini ada 3 indikator Dan seterusnya Untuk nanti yang belum tahu Penjabaran dari kompetensi dasar atau indikator Dapat di googling ya ya bunda Ataupun nanti coba saya tulis di link deskripsinya ya Nanti akan saya jantungkan Di akun EGISA ya Kemudian setelah kolom kompetensi dasar Kolom selanjutnya ini adalah Tintang hasil penilaian Oke ini hasil penilaiannya Angka-angka 1, 2, 3 ini adalah Mewakili tanggal Ya ini karena di bulan Januari Jadi ini mewakili tanggal Kita buat langsung sampai tanggal 31 Oke jadi disini yang kita highlight warna merah Ini adalah tanggal merah Ya sesuai dengan kalian berbeda Bahwa semester 2 nanti Akan dimulai Tanggal 4 Ini mungkin setiap daerah berbeda ya Contoh saja Jadi kita mulai tanggal 4 Di tanggal 1 kan ketika kita highlight merah Kita fill dengan warna merah Kemudian di tanggal 9, 10 Ya karena kita asumsikan Jadwal belajar kita adalah Hari Senin sampai Jumat Maka yang Sabtu dan Minggu juga Kita block warna merah Jadi semuanya kita block Nah nanti disini adalah Kita isi item penilaiannya Sesuai dengan kompetensi dasarnya Kita Oke sampai tanggal 31 Ya semuanya ya Januari Kemudian ini contoh Februari Sama kita isi Kita select yang perkiraan tanggal merahnya Kemudian Maret sampai nanti di Juni Kemudian kolom setelah hasil penilaian ini Ini ada Kami buat Simpulannya Nah simpulan ini adalah dari Kriteria penilaiannya ABB, MB, BSA, dan BSB Nanti itu yang akan kita tulis disini Di setiap penilaian ini Ya untuk yang belum tahu Kriteria penilaiannya Oke ini kriteria penilaiannya Kita besarkan dulu Oke terlihat ya Ya kriteria penilaian Untuk BB ini adalah Belum berkembang Ya jika Anak melakukannya harus Dengan bimbingan Atau dicantofkan oleh Guru Kemudian kodenya Kita nilai MB Atau mulai berkembang Apabila anak melakukannya Masih harus diingatkan Atau dibantu oleh guru Di penjelasannya Kemudian yang penilaian BSH Itu adalah berkembang Sesuai harapan Yaitu bila anak sudah Dapat melakukannya Secara mandiri Atau konsisten Tanpa harus diingatkan Atau dicantofkan oleh Guru Kemudian yang terakhir BSB Atau berkembang Sangat baik Yaitu bila anak Sudah dapat melakukan Secara mandiri Dan sudah dapat Membantu temannya Yang belum mencapai Kemampuan Sesuai indikator Yang diharapkan Jadi nanti penilaiannya Kita hanya pakai Kode-kode ini aja ya MB MB BSH Dan BSB Sebagai contohnya Contoh ketika Putra-putri kita Atau peserta diri kita Berdoa sebelum belajar Ya Nilai BB Atau belum berkembang Ini apabila Anak ketika Berdoa sebelum belajar Baik Lafal Doa Maupun sikapnya Masih harus mendapatkan Bimbingan Dan atau dicantohkan Oleh ibu guru Nah contohnya Kita tunjuk si A Kita perlu A Ini belum bisa memulai Jadi kita harus Bimbing dulu Bacaannya ya Bismillahirrohmanirrohim Begitu Kemudian sisa masih A Akan mengikuti Berarti itu masih Penilaian Kategori Belum berkembang Kemudian yang Kategori mulai berkembang Ini contohnya Apabila Siswa Baik lafal Doa Maupun sikapnya Masih harus diingatkan Oleh ibu guru Nah jadi mungkin Petra-petra kita Sudah Kapal Doanya Tapi Ada salah satu Yang harus dibimbing Contohnya Kita anak pintar Ayo kita berdoa dulu Bagaimana sikap berdoanya Kemudian Siswa baru Lakukan Sikap berdoa Sangan diangkat Sambil merunduk Ya itu masih Kategori Masuk dalam kategori Mulai Berkembang Kemudian yang Berkembang Sesuai harapan Ini apabila Siswa atau Anak hidup kita Baik lafal Doa Maupun sikapnya Sudah dimunculkan Secara rutin Mandiri Dan konsisten Tanpa harus Diingatkan oleh Ibu guru Jadi ketika kita Tunjuk si A Ayo baca doa Ayo bisa berdoa Bersama-sama Siswa Tersebut Langsung Sikap berdoa Kemudian membaca Sampai lancar Berarti itu Masuk dalam kategori Berkembang Sesuai harapan Kemudian Yang berkembang Sangat baik Ini apabila Siswa tersebut Dia mampu Membaca Lafal doa Dengan baik Kemudian Sikap berdoanya Juga baik Bisa keluar Secara utuh Mandiri Dan konsisten Serta Dia dapat Mengingatkan temannya Apabila dia melihat temannya Yang salah Ketika membaca doa Atau salah dalam Sikap berdoa Ketika dia bisa Beli dengan temannya Dia bisa membutuhkan temannya Itu masuk kategori Adalah berkembang Sangat baik Itu contoh Contoh Kriteria Untuk penilaiannya Oke Kita kembali lagi Pada Penilaian Perkembangannya Oke Ini ya Tadi Dapat dipahami ya Ini simpulan dari Belum berkembang Masih berkembang Berkembang sesuai harapan Atau Berkembang sangat Baik Kemudian nanti Ada simpulan akhir Jadi simpulan akhir ini Oke Simpulan akhir ini adalah Kami pakai Untuk Menentukan Dalam satu bulan ini Contohnya Untuk kompetensi dasar Satu poin satu ya Mempercaya Adanya Tuhan Untuk indikator Terbiasa menyebut Nama Tuhan Sebagai pencipta Nah ini Apakah Si putri tadi Masuk dalam Kategori Belum berkembang Masih berkembang Berkembang sesuai harapan Atau berkembang Sangat baik Kita terus disini Jadi disini Kenapa Nol Nol ini disini Adalah Kami sudah Untuk mempermudah ya Jadi kami masukkan Rumus Jadi disini Nanti akan dihitung Ada berapa banyak nih Penilaian BB MB BSA dan BSBB Disini nanti akan Otomatis Kelihatan Kita contoh aja disini Contoh Tahun 27 Kita masukkan Nanti kita lihat Indikatornya Contoh saja Ini Kita masukkan Masih Berkembang Oke Kita masukkan Kita enter MB Jadi otomatis disini MB nya akan berubah Menjadi Satu Jadi ini Hal hitung Otomatis Untuk mempermudah Kita untuk Memperterangkuman Dalam satu bulan Ini Untuk poin Apa Indikator Komitasi dasar Satu poin satu tadi Apakah BB MB BSB BSA atau BSB Bisa dihapus Nanti dia akan Kita hapus Dan MB nya Nol lagi Nanti kita akan coba Bahas ya Jadi ini adalah Kolom-kolomnya Bisa dimengerti ya Ya bunda ya Simpulan akhirnya Nah Simpulan akhir ini Adalah nanti Untuk Perangkuman Ya nanti Setelah ini Semua kita isi Kita isi Kemudian Kita akan Rangkum Selama satu semester Ini contoh ya Di sit Satu ini Januari Kemudian sit 2 Februari Maret April Mei Juni Dan yang terakhir Ini akan kita rangkum Dalam Satu semester Atau Regen akhir semester Ya Di akhir semester ini Kita tetap sama ya Nomor Program pengembangan Kemudian Komitasi dasar Oke Ini untuk yang Akhir semesternya Nah disini ada Simpulan dari 6 bulan Simpulan Januari Februari Maret April Mei Duni Kemudian Kesimpulan umumnya Apa Selama satu semester Ya Jadi untuk mengisi Simpulan umum ini Nanti Kita Ambil Nilai yang Paling banyak Atau nilai yang Paling sering Muncul Ya Ini kita Nol Karena kita Otomatis Ngisi dari Laporan Per seatnya Ini ya Per bulannya Ketika ini Januari Diisi Otomatis Nanti disini Akan Antarkopi Datanya Oke Biar tidak Bingung Kita langsung Saja Mulai Contoh Oke Contohnya Kita Ambil Kita akan Masukkan Penilaian Dari catatan Anekdot Ya Ini ada Contoh Catatan Anekdot Contoh TKB Semester 2 Pada hari Senin Tanggal 4 Januari Ini Nama Peserta Judiknya Putri Waktu Ketika Akan Masuk Sekolah Jam 7.30 Tempat Halaman Depan Sekolah Peristiwanya Adalah Putri Turun Dari Boncengan Sepeda Motor Ayahnya Kakinya Menghentak-hentak Ke lantai Sambil Menangis Dan Berteriak Ini peristiwanya Kemudian Kita tentukan Indikatornya Jadi Dari kejadian ini Bahwa indikatornya adalah Putri Belum dapat Mengenal Perasaan Sendiri Dan dapat Mengelurannya Secara wajar Ya Jadi Untuk Indikator Belum Mengenal Perasaannya Ini Kita Dapat Kita Masuk Pada Kompetensi Dasar Sosial Dan Emosional Kita Kembali Ke Tadi Sosial Dan Emosional Ini Oke Ini Sosial Dan Emosional Kemudian Kita Cari Untuk Pengenalan Emosi Atau Pengenalan Emosi Itu Ada Di Kompetensi Dasar 3.13 Kita Cari Oke 3.13 Disini Oke 3.13 Mengenal Emosi Dan Orang Lain Secara Wajar Disini Tidak 0 Emosi Giri Dan Orang Lain Secara Wajar Jadi Di Poin 3.13 Dan 3.14 Tadi Kita Masukkan Di Indikator Jadi Disini Ada Indikator Ini Adalah Kita Besarkan Oke Indikator Ini Kelihatan Gak Kita Besarkan Lagi Untuk Kompetensi Dasar 3.13 Dan 4.13 Ini Adalah Mengenal Perasaan Sendiri Dan Orang Lain Mengelola Secara Wajar Mengendalikan Diri Secara Wajar Kemudian Yang Berperilaku Yang Membuat Orang Lain Yaman Yang Ke Emosi Yang Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada Senang Sedih Entusias Kalau Kita Lihat Dari Tadi Ini Putri Belum Dapat Mengenal Perasaan Sendiri Dan Dapat Mengelolanya Secara Wajar Kita Masukkan Mengenal Perasaan Sendiri Disini Karena Belum Mengenal Maka Kita Masukkan Nilai Belum Berkembang Oke BB Oke Kita Enter Disini Oke Kita Lihat Kemecilan Oke Kita Masukkan Nilai BB Otomatis Disini Masuk BB Berhitung Ada Satu Oke Untuk Nilai Otomatis Ini Oke Silahkan Nanti Di Ikutin Ya Diikutin Sampai Kalau Yang Belum Tau Kalian Sudah Tahu Alhamdulillah Kalau Yang Belum Tahu Klik Di Sell Yang Akan Kita Isi Kemudian Rumus Excel Kalau Kita Mau Tulis Manual Selalu Diawali Dengan Tanda Sama Dengan Kemudian Kita Ketik Dengan Modus Besar Count If D 183 Sampai AH 183 Ini Adalah Sell Ya Ini Adalah Sell Kemudian Tanda Titik 2 Kemudian Tanda Ketik BB Karena Kita Akan Hitung Ini Adalah Kolom BB Yang Tidak Tahu Silahkan Ini Di Ikutin Saja Contoh Saja Oke Contoh Saya Hapus Dulu Contoh 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 Kemudian Kita Buka Kurung Kita Masukkan Sell Kita Akan Dilakukan Penilaian Anggaplah Di Blog Semuanya Biar Sinal Copy Dari Klik D183 Klik Kita Jalankan Sampai Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 31 Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 31 Kita Klik Klik Tadi Yang Akan Kita Cari Kalau Kita Kolom Disini Kolom BB Maka Disini Saya Ketik Nya BB Harus Di Api Dengan Tanda Ketik 2 BB Tanda Ketik Baru Tutup Kurung On If D183 Atau Range Sel BB Kemudian Tutup Kurung Kita Otomatis Disini Akan Masuk Angka 1 Contoh Mungkin Isi Lagi Disini Disini Contoh Saja Ini Contoh BSH Berkembang Sesuai Harapan BSH Oke Masuk Kita Enter Otomatis Yang BSH Juga 1 Jadi Ini Adalah Kami Buat Untuk Memudahkan Saja Nanti Dalam Satu Bulan Kita Lihat Indikator Penilaian Yang Paling Banyak Itu Apa Nah Itu Akan Kita Jadikan Patokan Patokan Untuk Simpulan Akhirnya Oke Ini Kita Hapus Lagi Kemudian Kita Contoh Dari Anekdot BB Kemudian Kita Lihat Lagi Anekdot Kejadian Di Tempat Bermain Peristiwanya Putri Berlari Kencang Menuju Ayunan Dan Menyingkul Dewi Hingga Jatuh Putri Berhenti Berlari Lalu Mengampiri Dewi Membantu Berdiri Dan Berucap Maaf Ya Aku Tidak Sengaja Sakit Ya Nah Dari Peristiwa Ini Kita Tentukan Indikatornya Yang Pertama Adalah Putri Memiliki Gerakan Motorik Kasar Dengan Berlari Kencang Kita Kita Masukkan Kompetensi Dasar Motorik Kita Kembali Lagi Kesini Motorik Oke Sosial Emosional Bahasa Kognitif Yang Kedua Motorik Jadi Dapat Berlari Kencang Itu Tadi Kompetensi Dasarnya Kita Cari Yang Berlari 3.3 Oke Disini Disini Ini Yang Dihatan Besar Disini 3.3 Ini Ada Kompetensi Dasar Untuk Mengenal Anggota Tubuh Fungsi Dan Gerakannya Untuk Pengembangan Motorik Kasar Dan Motorik Halus Jadi Ketika Berlari Kencang Kita Masukkan Disini 3.3 Kemudian Indikator Adalah Poin Ini Ada 1 2 3 4 Kita Pilih Poin 1 Melakukan Berbagai Gerakan Terkoordinasi Secara Terkontrol Seimbang Dan Lincah Kita Besarkan Oke Melakukan Berbagai Gerakan Terkoordinasi Secara Terkontrol Seimbang Dan Lincah Kemudian Melakukan Gerakan Mata Tangan Kaki Kepala Secara Terkoordinasi Dalam Menirukan Berbagai Gerakan Yang Teratur Misalnya Senam Dan Tarian Kemudian Ketiga Melakukan Permainan Fisik Dengan Aturan Yang Keempat Terampil Menggunakan Tangan Kanan Dan Kiri Dalam Berbagai Aktivistas Misalnya Mengantikan Baju Menulis Sepatu Menggambar Menempel Menggunakan Meniru 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 Alat Makan Jadi Kalau Untuk Berlari Kencang Ini Kita Masukkan Di Indikator Poin Satu Dapat Berlari Kencang Sudah Bagus Berkembang Kita Masukkan Di Tanggal Empat Adalah Berkembang Sesuai Harapan Contohnya BSA Kita Masukkan Kita Enter Cine Oke Disini BSA Nah Disini BSA Sudah Poin Satu Kemudian Kita Baca Lagi Indikator Yang Keduanya Adalah Putri Sudah Memiliki Perilaku Yang Mencerminkan Sikap Peduli Sikap Peduli Itu Berarti Sosial Dan Emosional Kita Cari Oke Untuk Sosial Dan Emosional Nah Ini Sosial Dan Emosional Tadi Ada Di Kompetensi Kita Kita Perilaku 2 2 2 2 9 Kompetensi Dasar 2 2 9 2 9 Memiliki Perilaku Yang Mencerminkan Sikap Peduli Dan Mau Membantu Jika Diminta Bantuan Oke Disini Ada Berapa Poin Nanti Bisa Dilihat Terbiasa Mengindahkan Dan Perhatikan Kondisi Teman Dia Lihat Temannya Jatuh Kemudian Dia Berhenti Dia Minta maaf Karena Dia Bertanggung jawab Untuk Membangunkannya Contoh Disini Kita Isi Berkembang Sangat Baik Kemudian Indikator Selanjutnya Putri Memiliki Perilaku Yang Mencerminkan Sikap Tanggung jawab Oke Tanggung jawab Itu Masih Di Sosial Dan Emosional Oke Sikap Tanggung jawab Tanggung jawab Sosial Emosional Ada Di Poin 2.12 Oke Disini Memiliki Perilaku Yang Mencerminkan Sikap Tanggung jawab Kita Cari Indikator Mana Yang Sesuai Oke Tadi Putri Minta Maaf Jadi Sesuai Dengan Indikator Poin 3 Mengakui Kesalahan Dengan Meminta Maaf Oke Sisi Disini Berkembang Sangat Terima Oke Nah Disini Ini Oke Disini Terisi Satu Dan Begitu Juga Seterusnya Jadi Dari Kita Isi Tanggal Empat Ini Sesuai Dengan RKH Kita Dalam Satu Bulan Kita Masukkan Penilaiannya Jadi Dari Catatan Anekdot Atau Mungkin Dari Cepis Harian Ataupun Penilaian Hasil Karya Oke Ini Contoh Saja Untuk Memudahnya Kita Asumsikan Bahwa Untuk Bulan Januari Ini Kita Sudah Isi Semua Contohnya Cini Terbiasa Menyebut Nama Tuhan Sebagai Pencipta Nanti Silahkan Diisi Dengan Aktual Contoh Saja Contoh Saya Isi Oke Kita Masukkan Penilaiannya Contoh Kita Asumsikan Saja Dalam Satu Bulan Ini Sudah Terisi Semuanya Contoh Di tanggal Empat Itu Ada Yang Masih Berkembang Oke Kemudian Berkembang Sesuai Harapan Kemudian Kemudian Sama Berkembang Sesuai Harapan Kemudian Ada Yang Masih Berkembang Berkembang Sangat Baik Berkembang Contoh 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 Kita Kita Copy Oke Ini Contoh Saja Disini Bebeknya Masih 0 Ada Ada Nilai Yang Sama Ada Nilai Yang Sama Yang Masih Berkembang Dan Berkembang Sesuai Harapan Ini Sama Maka Yang Kita Pakai Adalah Nilai Dengan Kode Yang Paling Bagus Atau Yang Paling Tinggi Ada Berkembang Ada Masih Berkembang Dan Berkembang Sesuai Harapan Jadi Yang Kita Pakai Adalah Berkembang Sesuai Harapan B S Berkembang Sesuai Harapan Kita Masukkan Jadi Kalau Ada Nilai Yang Sama Kita Yang Dipakai Adalah Nilai Yang Tinggi Atau Kode Yang Paling Tinggi Tapi Ketika Kode Tidak Sama Kita Pakai Penilaian Yang Paling Banyak Contoh Ini Kita Sudah Diisi Semuanya Ini Untuk Januari Maka Kita Nanti Akan Masuk Di Penilaian Akhir Semester Terbiasa Menyebut Nama Tuhan Disini Langsung Otomatis Terisi BSH Karena Tadi Kita Isi Disini BSH Jadi Caranya Adalah Kita Klik Colom Disini Ini Rumusnya Sama Dengan Kita Coba Habus Dulu Kita Habus Jadi Untuk Mengisi Secara Otomatis Adalah Kita Klik Di Sell Kemudian Sama Dengan Kemudian Kita Bawa Ke Seed Tadi Bulan Januari Januari Kita Masukkan Seed BSH Oke Ini Sudah Aktif Kelihatan Sudah Sudah Aktif Kemudian Kita Klik Tekan Enter Ini Otomatis Disini BSH Januari An 8 Adalah Nama Kolom Nya Nama Sel Nya Januari BSH Nanti Untuk Yang Kebawah Nomen Biar Mudah Kita Tinggal Copy Paste Saja Ya Copy Paste Kebawah Jadi Otomatis Nanti Isi Contoh Ya Ini Januari Disini Contoh Sudah Diisi Saya Kesimpulan Contohnya Masih Berkembang Masih Berkembang Maka Di Akhir Semester Masih Berkembang Begitu Juga Dengan Bulan Februari Maret April Mei Juni Disini Nanti Kita Lihat Mana Yang Paling Banyak Masuk Di Kesimpulan Umum Nah Sejuga Mudah Dipahami Ya Bunda Ini Untuk Akhir Semester Ini Kesimpulan Dari Setiap Bulan Kita Ambil Link Dari Sheet Setiap Bulannya Oke Ini Adalah Contoh Saja Ya Jika Kurang Jelas Mohon Maaf Silahkan Tulis Pertanyaan Di kolom Komen Tanah Siapan Kami Coba Jelaskan Sebisa Mungkin Ya Kami Hanya Sharing Atau Berbagi Jika Ada Yang Kurang Berkenan Kami Mohon Maaf Jadi Ini Penilaian Perkembangan Anak Usia Dini Langsung Yang Satusit Untuk Setiap Bulannya Oke Kemudian Ini Akhir Semesternya Tadi Ya Ini Penilaian Akhir Semesternya Otomatis Juga Ini Kriteria Penilaian Oke Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh